Juga tidak boleh kita marah-marah sama istri kita di hadapan anak-anak, anak-anak kasihan psikologisnya ya, terganggu lihat bapaknya seperti itu, boleh istrinya juga ngelawan, anak-anak juga melihat ya, tau-tau istrinya ibunya ternyata pegang kerah bapaknya gini, oh masya Allah. Jadi ada kasus saya pernah hadapi kasus, seorang istri ternyata berani sama suaminya, ditulusuri ternyata dianggap itu biasa, karena disini yang melihat ibunya kurang ajar sama bapaknya, jadi dia secara tidak langsung sang anak belajar, tapi kalau antum lihat keluarga tenang, anak-anak tenang, suami tenang, ibu tenang, anak-anak juga begitu nanti, kita memberikan pengaruh akhlak kepada anak-anak, tapi kalau kita tiap hari teriak-teriak, anak-anak biasa akhirnya teriak-teriak, kenapa bapak ibunya suka teriak? Kalau marah, banting sana, anak-anak juga demikian emosional, banting sana, banting sini, kenapa kita yang ngajarin? Mereka, oleh karanya seorang laki-laki, jangan main pukul, nasihat dulu, kalau nasihat tidak bisa, baru boykot ya, menghajar, kalau boykot tidak bisa, baru pukul, dorban goyer mubarreh, ya, pukulan dengan pukulan yang ringan, bukan pukulan yang membekas, bukan pukulan mematahkan tulang, bukan pukulan yang membuat jadi gemuk tiba-tiba, bengkak, enggak, pukulan yang beri pelajaran, karena tujuan kita membukul adalah mendidik, bukan untuk merusak, ya, bukan untuk merusak.